Kasus ini udah menggelinding kemana-mana ya, udah saling tuduh ya, terus saling lempar framing. Jadi kita tidak tahu adanya kehadiran Mr. Ek yang terbaru, siapakah dia. Sebelum ngebahas tentang kasus sumbang, Madang Suki akan memperkenalkan kalian dengan teman kami. Tepatnya teman dari Menir Giku. Nah orang-orang ini adalah orang-orang yang humble. Kalian akan tahu sendiri apa yang mereka punya, tetapi meskipun demikian, mereka tetap menjadi orang yang rendah hati dan sangat-sangat baik ya. Ternyata memang benar. Padi semakin menunduk itu, semakin berisi. Atau kita bisa meminjam dari filosofi langit, kalau langit itu nggak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi. Yang membuat aku surprised adalah istri dari pemilik ladang bunga Hortensia ini. Ternyata beliau adalah seorang reader tarot istrinya ya. Dan seorang penyembuh. Dan ia juga seorang indigo seperti Madang Suki. Jadi kan gimana ya, jadi obrolan kami itu semakin asik aja. Jadi kita perlu banget untuk punya teman yang satu frekuensi dan stay humble. Iya nggak sih? Oke, kalian akan lihat apa yang mereka punya hari ini. So, oh my God, look at this. Oke, jadi ini sekarang... Oke, sekarang ini jam 10 di Belanda. Oke, karena agak dingin jadi Madang Suki pakai jaket. Ya, ini jam 10, kami ada di luar. Ya, tapi kan ini atapnya kayak gini. Sorry. Mana sih? Nah, kayak gini kan atapnya. Tapi ini masih terang banget ya. Jangan 10 malam di Belanda. Jadi, ini adalah punya temannya Diego ya. Jadi, you can imagine here ya. Betapa luasnya tanaman ini. Dan ini dia menjuangnya ke seluruh dunia. Wow. Coba kalian aku tunjukkan bunganya ya. Dan kalian akan terwawal. Oke, kita lihat. Atau aku arahkan ke depan. Oke. Look at this. Oh my God. Jadi, ini yang punya adalah temannya meniru Diego. So, yang laki-laki itu. Yang perempuan itu istrinya seperti Madang Suki. Jadi, dia adalah healer juga. Dia adalah seorang penyembuh yang awalnya juga dia memakai kastu tarot ya. Kemudian mengobati pasien-pasiennya atau kliennya gitu. Dan yang perempuan itu kerjanya di Dubai ya. Di Dubai. Kalau suaminya petani. Oke. Madang Suki mau kasih tahu kalian. Kalau petani di Belanda itu sangat-sangat kaya. Ini pegawainya ada sekitar 16 atau 14 ya. Itu kalian tahu sendiri ya. Gajinya di Belanda itu atau di luar negri itu per jam. Per jam itu kalau. Silahnya UMR. Atau gaji pokok lah ya. Itu 8 euro. Bisa jadi 10 euro satu jam. Tetapi di sini dari gaji itu dipotong. Dipotong 20% untuk pegawai-pegawai biasa. Tetapi kalau seperti orang ini atau temannya meniru Diego ini. Potongannya banyak banget. Pokoknya kalau di Belanda itu semakin kaya. Potongannya bisa sampai 50% per bulan. Amazing kan? Oke. Jadi inilah. Supaya kalian tahu ya. Betapa cantiknya bunga-bunga di Belanda ini. Lihat. Oh my god. Jadi Belanda ini memang kaya banget dengan bunga. Oke. Jadi kalian sekarang tahu kan. Kalau petani-petani di Belanda itu. Sangat kaya-kaya. Kaya. Karena di sini tanah hampir gak bisa kebeli. Kebanyakan sih orang Belanda itu. Seumur hidup mereka. Sewa rumah. Begitu. Aku ditutup. Lihat tuh. Oke. Gimana masuknya? Oke. Jadi kalau mau ke sini. Lihat-lihat. Mestinya pakai sepeda. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Aku ditutup. Oh my god. You still have? Oh my god. Oh my god. Haa. Lihat ini. Lihat ini. Iya. Oh Tuhan. Bagusnya. Ini gimana ini? Tertutup. Masih ada di sana ruangan. Ruangannya masih ada. Oh my god. Oh my god. Ini jatuh. Ini jatuh. Ini jatuh. Ini jatuh. Oh my god. Oh my god. Ini jatuh. Oh my god. Satu pot ya. Ini yang besar. Kalian bisa sampai membayangkan. Berapa ini uangnya? Satu pot aja. Itu 20 euro. Ini. Oh my god. Nggak kebayang ya. Kayaknya ya. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Mana kalau kita terdampar. Anybody home. Yuhu. Anybody home. Jadi kebayangkan kalau kita terdampar di bunga yang seperti ini. Yuhu. Anybody home. Soal kita disinari oleh kasih dan cinta Dan buat kalian yang baru pertama kali kesasar Atau pendampar di channelku ini Aku si pembisik kartu Aku tinggal di Belanda dan di Thailand Alih-alih kita ngomongin tentang hubungan Mbak B Dan si putra suruhnya Yang udah gak sepeha lagi Gimana kalau kita ngomongin tentang hal lain Karena hal lain ini juga pastinya Menjadi sebuah kekepoan Daripada, dari para netizen Eh, maksudnya netizen Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang masuk Dari kalian Manosuki baca dulu ya Mudah-mudahan ini mewakili dari Kalian-kalian yang masih kepo gitu Jadi terima kasih sebelumnya Buat kalian yang memberikan komentar-komentar positif Terus juga kalian yang memberikan Pertanyaan-pertanyaan ya Dan hari ini Manosuki ada waktu Untuk penyumbang lagi Yuk Nah, jadi ini ada dari Jeng Muhammad Arafah Ini anaknya ya Anaknya si Jeng Manis ini Katanya Hai Jeng Manis, apa kabar? Baik sayang, I'm doing well Thank you And how about you? Moga sehat selalu Yes Saya kasihan sama YR Madam Udah kehilangan ibu dan adik tercinta Dan juga menjadi orang yang paling dicurigai Sebagai pelaku Madam, tolong dibahas dong Tentang status WA-nya YR Yang mengatakan tentang dalam kasus Dan dalam di luar kasus Nah, itu maksudnya apa? Matur Suwut Madam Manis Terus ada juga dari Adi Tahta Ya, dibawahnya Muhammad Arafah ini Katanya, ya, sependapat Terus dari Adi Tahta Malah Macan Iya, terima kasih Madam cantik ya maksudnya Tapi kalau Macan beneran Aduh, aku takut Tolong dong Macan Terawang Pembicaraan Yoris Soal status Yoris Kata-kata dalam Nah, sama kan? Oke Jadi kita mau update Jadi media yang aku baca ini sumbernya Maksudnya dari Surya Co.ID Jadi Terbaru Yoris Amarullah Atau Yoris Raja Amarullah Anak korban Tuti Suartini Dan kakak korban Amalia Mustika Ratu Menulis status Di Whatsappnya Atau WA pribadinya Yang isinya sangat mengejutkan Yoris mengungkapkan Kekesalannya kepada Pihak yang ingin Menjatuhkan Yayasan Wow Cerencerenc Seperti diketahui Yoris adalah Ketua Yayasan Bina Prestasi Nasional Subang Yang membawahi SMP Dan SMK Di wilayah tersebut Selain merasa Dijatuhkan Oleh pihak-pihak tertentu Yoris juga mengaku Dikriminalisasi Soal Yayasan Wow Hanya saja Dia tidak gamblang Menyebut Siapa Pihak-pihak Yang dimaksud Dia hanya berkohar Bahwa penyidik Kepolisian Tidak bodoh Dan tidak bisa Dikibuli Berikut status Mereka Mereka mau Mengkriminalisasi Di saya Soal Yayasan Penyidik Tidak bodoh Bos Mereka orang-orang Sudah terlatih Tidak bisa Dikibuli Di status lain Yoris menyebut Pihak yang ingin Mengkriminalisasi Itu Di awal Memintanya Untuk membenahi Yayasan Tapi terakhir Justru menyudutkan Dia Dia pun Menduga Hal itu Karena dia Sudah tahu Dalamnya Terus Dia tulis lagi Lucu Lucu Mereka yang Minta Buat benah Yayasan Sama sekolah Eh malah saya Yang disudutkan Hayo kenapa Karena saya Sudah tahu Dalam Tanda kurung Pengen Yayasan Hehehe Di luar Kasus Nah jadi Sehingga Berita itu Diunggah Belum didapat Keterangan Yoris Mengenai Status WA-nya Sebelumnya Yoris Sempat disebut-sebut Oleh Mr. Egg Dalam channel Youtube Coin 1077 Wow Jadi ini Sesungguhnya Membuat kita Juga bertanya-tanya ya Khususnya Deterjet Kalian Deterjet Oke Jadi gini Aku mau pakai Kartu mana ya Oke kartu ini Karena kartunya Banyak Nesti Sekarang ini Baru separuh ya Baru separuh Kadang-kadang Badan Suki Bingung Mau Mau Pakai yang mana Oke Sebelum kita Mencapur ya Atau Sebelum aku Menalik energi Dari kartu ini Kalian Masih tahu Mencapur ini Dari kartu ini Sebenarnya Sebenarnya apa sih Maksudnya Dari kartu ini Kenapa Kok tiba-tiba Dia ini Ngebuat Status yang Seperti juga Pertanyaan dari Jam Muhammad Arafah Mamanya Muhammad Arafah Maksudnya Bersama Adita Apa sih Maksudnya Ntar kita cari tahu dulu Kenapa Apa maksudnya Dia menulis W A Itu Oke Kenapa ya Oke Nomor 15 Nomor 12 Nomor 2 Nomor 6 Oke Oh kenapa ya Kenapa Kenapa Mind Past lives Oke Friend Friendliness Oke Ini adalah Lambang Kelompok Grup Persahabatan Ya Pertemanan Ya Jadi Yoris ini Ngerasa Bahwa Di kalangan Yayasan itu Kelompok ya Kelompok dia Atau teman-teman dia itu Ada orang-orang yang Nggak Nggak apa ya Nggak Nggak sopan gitu loh Nggak sopan Dalam arti Ini memang Benar-benar Membuat Pikiran dia Menjadi Merasa Terganggu Jadi Akhir-akhir ini Yoris ini Merasa terganggu Dengan orang-orang Yang dinilai dia Itu memiliki Sesuatu Usaha Atau Tinggalkan Sepertinya Kok ini Ada Sangkut-pautnya Dengan Past lives Ada Sangkut-pautnya Dengan Kematian Ibunya Dan Adiknya Gitu Nah Disini Dengan Dengan Berani Dia ingin Mengungkapkan Sebenarnya Jadi Sepertinya Sebelum Menulis Itu Si A.A.Yoris Ini Memikirkan Memikirkan Banyak hal Apakah Dia Mau Menulis Apa Tidak Ternyata Dia Merasa Dia harus Berani Untuk Mengatakan Nah Disini Ada Kelompok Orang-orang Yang berusaha Mencurangi Begitu Nah Jadi Karena Kasus Ini Udah Menggelinding Kemana-mana Udah Saling Tuduh Terus Saling Lempar Feming Jadi Kita Tidak Tau Adanya Kehadiran Mr. Ek Yang Terbaru Siapakah Dia Yang Udah Diwawancari Oleh Channel Koin 1077 Wijis Itu Tidak Ada Wajahnya Itu Membuat Kita Para Netizen Juga Merasa Memeras Otak Berpikir Ya Mister Ini Sebenarnya Apa Sampai Sepuluh Bulan Juga Kita Tidak Tau Sampai Sekarang Kita Tidak Nanti Jawabannya Belum Dirilis Jadi Berputar Seperti Yang Kionto Bilang Juga Kayak Masak Tempe Tempe Itu Kalau Dimasak Terlalu Lama Kan Gosong Udah Dimasak Nanti Sebulan Ini Kalian Akan Mengucarakan Tentang Ganu Ganu Aja Karena Di channel Lain Akan Ngomongin Tentang Ganu Nah Kalian Ini Akan Ngomongin Danu Aja Selama Satu Dua Bulan Satu Setengah Setelah Itu Ada Nanti Channel Lain Yang Ngomongin Tentang Yoris Yoris Digodok Nanti Channel Lain Ngomongin Tentang Si Babe Digodok Satu Bulan Nanti Channel Lain Ngomongin Lagi Masalah Bu Mimin Bu Mimin Digodok Begitu Aja Jadi Kenapa Kasus Ini Berat Karena Kalian Ini Kita Semua Mudah Mandir Kayak Setrikaan Itu Itu Aja Itu Aja Ya Kan Nah Aku Juga Mengerti Tentang Apa Yang Kalian Rasahkan Gitu Karena Tentu Kedua Marunga Ini Mendapatkan Keadilan Benar Makanya Kalian Juga Banyak Juga Memberi Semangat Kepada Madatuki Dan Di channel Channel Lain Juga Kalian Juga Minta Tolong Sama Madatuki Kirim Di Inbox Di WA Minta Tolong Agar Dibicarakan Lagi Masalah Subang Itu Karena Rasa Empati Kalian Yang Terlalu Besar Dengan Kasus Subang Oke Jadi Kalau Menurut Madatuki Dilihat Dari Sini Kalau Memang Yoris Ini Tahu Tentang Sesuatu Lebih Diomongin Ya Nggak Diomongin Gitu Diomongin Siapa Cari Aja Channel Channel Yang Bisa Untuk Memberikan Ruang Gerak Supaya Si A.A.Yoris Ini Mau bicara Begitu Oke Jadi Beneran Nggak Si Beneran Nggak Si A.A.Yoris Ini Terlintas Mengetahui Orang-orang Yang Dimaksud Dia Adalah Jalan Ya Oke Jadi Dia Sangat Merasa Yakin Bahwa Dia Mengetahui Sesuatu Oke Sekarang Kita mau cari Tahu Lagi Sesuatu Itu Apa Yang Dia Ketahui Tentang Apa Yang Diketahui Tentang Hal Itu Apa Ya Nomor Satu Dua Tujuh Dua Sembilan Oke Jadi Menurut Kartu Dari Energi Ini A.A.Yoris Mengetahui Tentang Orang Yang Menjadi Dalam Ya Kan Dan Dia Merasa Yakin Di Kartu Ini Nah Keyakinannya Itu Berdasarkan Apa Ya dong Kalau Orang Sedang Meyakini Sesuatu Kan Harus Ada Dasarnya Dasarnya Adalah Kalian Bisa Lihat Kartu Ini Tentang Ibu Dan Anak Ya Artinya Ini Adalah Tentang Kasus Ibu Dan Anak Ibu Tuti Dan Adik Amel Ya Dia Mengetahui Bahwa Ada Orang-orang Yang Dinilai Itu Sangat Mempunyai Pengaruh Mempunyai Pengaruh Dalam hal ini Orang-orang Ini Mempunyai Pengaruh Atau Jabatan Menggunakan 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 Jabatannya Untuk Memanipulasi Ya Dan di kartu ini Dan orang itu Selama ini Memang pura-pura Bodoh Itu menurut A.I.O.R.I.S. Karena kartunya disini ada Friendliness Ini Ya Kelompok atau orang-orang yang Terlibat menurut dia Dan disini ada Past life Dan disini ada Mind Artinya ini adalah Pemikirannya A.I.O.R.I.S. Oke Jadi Itulah yang Dipikirkan oleh A.I.O.R.I.S. Oke Kita mau tahu Sekarang Kalau memang A.I.O.R.I.S. ini Merasa Yakin Dengan Apa yang Saat ini Dia Pikirkan tentang Dalam Ini Dalam Dalam Kasus ini Kita mau cari tahu Tentang 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 Pesan Semesta Yang Harus dia Lakukan Oke Tentang 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 Sebenarnya Tentang Tentang Flee Apudans Tentang 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 Do what you love and have confidence in your talent. Learning everything, there is to know about your interest by taking classes. Getting a mentor or teaming up with like-minded people, allow your creativity to show. Oke, jadi ini adalah pesannya. Kalian nanti ada transitnya. Oke, jadi begitu saja. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan share. Bantu share dan silakan memberi komen positif dan memberi like atau subscribe bagi yang belum. Finally, gitu saja. Dan terima kasih sudah mampir. Kita doakan keadilan agar didapatkan oleh kedua almarhumah. Dan buat kalian yang mau konsultasi atau counseling atau curhat deh sama Madang Suki, silakan. Kenapa sih kita itu butuh curhat sama orang? Karena setiap orang mempunyai beban. Beban itu ada di kepala kita dan ada di batin kita. Dan beban itu memang harus dikeluarkan. Tapi ingat, kalian harus mempunyai teman-teman yang memang bisa meringankan beban kalian. Alih-alih kalian share tentang apa yang kalian galauin atau kalian pikirkan atau kalian bebankan. Ternyata sahabat atau teman kamu itu ember. Bukannya kita mendapatkan solusi, malahan kita mendapatkan cibiran. Jangan sampai seperti itu ya. Mendingan kalian datang ke Madang Suki atau orang-orang yang memang kalian percaya. Kalaupun harus menghargai waktu mereka, itu sama sekali. Tidak ada masalah. Ya kan? Dari apa yang kalian dapatkan, itu setungguhnya adalah sebuah pencerahan. Jadi, setiap orang itu membutuhkan pencerahan agar pikiran kita itu menjadi tenang. Beban di hati kita juga menjadi ringan. Ya kan? Karena sebenarnya uang itu bisa dicari. Tetapi ketika kita mempunyai masalah, itu loh yang harus kita benar-benar sayang sama diri kita. Jadi, jangan pelit. Oke, buat kalian juga yang mempunyai trauma, mempunyai gangguan-gangguan emosi atau gangguan mental, atau apa saja, silakan untuk datang ke Madang Suki untuk ikut healing program paket cahaya. Program paket cahaya itu apa? Biasanya nanti akan dijelaskan setelah kalian menginginkan sebuah solusi ketika selesai mengikuti atau reading tarot secara personal. Oke, karena di paket cahaya, banyak sekali orang-orang sudah disembuhkan, dipulihkan, bahkan mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mendapatkan kehidupan lebih bahagia, dan mendapatkan goal-goal tujuan yang diharapkan untuk masa depan mereka. Jadi, kalian jangan takut untuk datang ke Madang Suki bahwa ini yang kita lakukan benar-benar di jalan Tuhan, tidak ada yang namanya menyukutukan Tuhan. Oke, karena pengobatan yang disediakan oleh Madang Suki adalah pengobatan energy, lintas benua, jadi tidak perlu ketemu dengan Madang Suki. Finally, begitu saja, send love and light. Salam cahaya!